Sampai jumpa di video selanjutnya Saksi ahli dokter umum yang berjaga di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Medika Permata Hijau saat David Ozora pertama kali dibawa usai dianya Yamario Dandi dihadirkan oleh Jaksa Penutut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada pun saksi ahli memaparkan tindakan visum et repertum dan sejumlah luka yang pertama kali ia dapati dari David Ozora saat tiba di rumah sakit sebelum Yamario Dandi juga telah menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap mantan kekasihnya AG. Dalam persidangan Mario sempat mengaku memberikan keteragaan palsu di BAP kepolisian. Jadi yang pertama sekali itu memang kita nilai kondisi pasien memang tidak sadarkan diri dengan kesadaran kita sebut skala klinisnya itu GCS. GCS pertama kali itu saya nilai 10 yang mulia ditandai dengan membuka mata bila kita panggil kemudian suara terdengar tapi tidak jelas dengan kata-kata tapi bukan dengan kalimat yang jelas. Kemudian gerakan dapat gerakan mahalo gerakan tapi mahalo gerakan dengan nyeri. Kemudian setelah saya nilai saya nilai dari luar dulu ditemukan yang saya sebutkan barusan. Kemudian sebagai dokter umum kita memberikan penanganan awal dan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium, CT scan dan saran rawat inap di bagian ICU. Remaja obesitas bernama Juwanto berusia 19 tahun akhirnya dievakuasi dari rumahnya di wilayah Cipayung, Jakarta Timur menuju rumah sakit Adiaksa guna menjalani pengobatan. Evakuasi berlangsung dramatis karena bobot badan Juwanto lebih dari 200 kg. Petugas memadang kebakaran BPPD dan petugas ambulan Gawat Darwan mendatangi rumah remaja obesitas bernama Juwanto berusia 19 tahun di Cipayung, Jakarta Timur untuk melakukan evakuasi. Evakuasi menggunakan tandu dan kasur dorong berlangsung dramatis. Pasalnya, petugas sempat mengalami kendala lantaran ruangan cukup sempit serta bobot badan Juwanto yang mencapai 200 kg. Saat proses evakuasi, tekanan darah Juwanto sempat meningkat drastis hingga 170, lantaran diduga Juwanto cemas melihat banyak orang saat dievakuasi. Dalam waktu kurang lebih satu jam, akhirnya Juwanto berhasil dikeluarkan dari dalam rumah menuju ambulan dan langsung dibawa ke rumah sakit Adiaksa untuk menjalani pengobatan. Tadi sebelum dibawa itu Pak, dilakukan apa sih Pak? Selama ini, Juwanto hanya bisa menghabiskan waktu di bagian ruang tamu rumah dengan cara berbaring dan duduk. Bobot yang mencapai 200 kg lebih membuat Juwanto tidak lagi bisa berdiri. Diketahui, obesitas sudah dialami oleh Juwanto berlangsung sejak duduk di bangku sekolah dasar. Seiring berjalannya waktu, berabadan Juwanto naik drastis hingga menginjak usia 17 tahun. Diharapkan pengobatan ini...